Pemirsa pernyataan Presiden Baru Republik Indonesia Prabowo Subianto soal kebijakan luar negeri hingga pilihan Menteri Luar Negerinya mendapat beragam respons dari analis di Amerika Serikat. Sebagian melihat akan ada reorientasi kebijakan untuk lebih bersikap global, tapi bagaimana Indonesia di bawah Prabowo menghadapi rivalitas AS-Tiongkok? Selengkapnya kita ikuti laporan TVOA berikut ini. Dalam pidato setelah pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menekankan prinsip kebijakan luar negerinya tetap bebas aktif dan non-block. We want to be the good neighbor. Kita ingin menganut filosofi kuno. Seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Namun di luar kontinuitas, banyak analis menilai akan ada perbedaan kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan baru. Pak Jokowi fokus more on development, infrastruktural development and economic development, but Pak Prabowo is a defense and foreign policy minister. From my understanding, he will spearhead the foreign policy engagement. He speaks English, he's been educated abroad, he understands the West. He also, I think, wants to put Indonesia on the global stage in a way that the previous Presiden Jokowi was more domestically focused. Untuk pelantikan Prabowo, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim delegasi dipimpin perutusan tetap Amerika untuk PBB, Thomas Greenfield. Selain mengirim utusan ke Indonesia, Presiden Biden juga mengucapkan selamat secara tertulis. Biden kembali menekankan kedekatan kedua negara sebagai sesama negara demokrasi. Dan tekad memperkuat kemitraan strategis komprehensif antara kedua negara di saat hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat sudah berjalan selama 75 tahun. Analis tak melihat banyak perbedaan dalam sikap Amerika Serikat terhadap Indonesia, siapapun yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Basically, the United States, although it talks the language of values, it really has actually a very strategic foreign policy. It's focused, at the moment in Asia, it's focused on rolling back China's influence. Right. So the U.S.-China dynamic plays a key role in terms of how Indonesia views challenges and opportunities in its immediate region. And we've already seen some remarks from President Prabowo about how he views U.S.-China tensions. And again, he goes back to this line of Indonesia will not choose a side. Untuk pengelolaan sehari-hari kebijakan luar negeri, Prabowo menunjuk orang dekatnya Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Sugiono, yang mantan sasperi Prabowo ini, pernah mengikuti pendidikan tinggi militer di Fairmont. This, what's interesting here is the newly inaugurated foreign minister, as I understand it, does not have a background in the foreign ministry itself. And this will be the first time since, I think, the early 2000s that we have a foreign minister who hasn't spent time in the foreign ministry itself. The new foreign minister is a close partner of President Prabowo, and I expect we'll see here as a foreign minister who has sort of the trust and the backing of the president, which is the most important dynamic of all. Sebelum resmi dilantik, Prabowo telah berkunjung ke Tiongkok dan Rusia, namun belum ke Amerika. Usai dilantik, ia dijadwalkan menghadiri KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brazil, dua-duanya pada November. Sementara lawatan perdana Menteri Luar Negeri Sugiono adalah mengikuti pertemuan BRICS Plus di Kazan, Rusia. Dari Washington DC, Yuni Salim, Virginia Gunawan, dan tim VOA. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.